Selamat Suri Tribuners dan Pemirsa Harian Surya Saat ini saya sedang berada di Stadion Kejianawalang Dimana saat ini sedang berlangsung uji coba Antara tim Marema FC menghadapi tim Port Prof Kota Malang Dan uji coba ini digelar setelah tim Singo Aidan Menjalani pekan kedua menghadapi Persib Bandung kemarin Di Stadion Kapten Iwayang di Tabali Sementara uji coba ini juga berguna bagi tim Port Prof Kota Malang sendiri Sebagai bentuk persiapan sebelum mereka berlagak di ajang Port Prof Jatim Yang kemungkinan akan digelar pada sekitar September 2023 Dalam uji coba ini tim Marema FC banyak menurunkan para pemain lapis kedua Di lini depan tim Marema FC Diisi oleh Gin Anjar Kemudian di sisi winner ada Sam Sudin Di lini tengah ada Evan Dimas dan Arkan Fikri Kemudian di daerah pertahanan ada Arshak Kufron yang berduet dengan Saiful Anwar Tim Marema FC sendiri mengenakan jersey berwarna hitam orin Sementara tim Port Prof dari Kota Malang ini mengenakan jersey berwarna biru laut Dan ini merupakan serangkaian uji coba dari tim Marema FC Menghadapi tim Port Prof yang ada di daerah Jawa Timur Setelah sebelumnya Marema FC telah menjalani uji coba melawan tim Port Prof dari Sidoarjo Kemudian dari Lamongan Dan dari sejumlah daerah lain pada saat RMA melakukan persiapan Sebelum bergulirnya kompetisi Liga 1 Dan sesuai jadwal nanti pada tanggal 15 Juli RMA FC akan bertandang ke Stadion Brawijaya Kediri Untuk menghadapi tim Persik Kediri atau Macan Putih Dalam lanjutan kompetisi Liga 1 Pekan ketiga Setelah di pekan pertama dan pekan kedua RMA FC gagal meraih 3 poin Di pekan pertama pada saat pembukaan kompetisi Liga 1 Singaedan hanya gagal mencuri poin setelah kalah dari Dewa United Dengan skor 1-0 Kemudian di pekan kemarin Saat menghadapi Persib Bandung RMFJ harus saling berbagi angka dengan skor 3-3 Maka dengan itu RMFJ hanya mendapatkan 1 poin Dari dua laga yang dijalaninya di kompetisi Liga 1 Terima kasih